Hai, selamat datang di channel saya. Bacain berita seperintilan Pada tanggal 8 Agustus kemarin, EKB48 Tim 8 mengadakan acara di Puroland Sanrio Tokyo Theme Park Indoor bertajuk 8 day 2022 Tilda to the wonderful town of Puroland Diadakan dalam dua pertunjukan, tiang dan malam dan ditampilkan juga karakter Sanrio dalam tarian Tim 8 terdiri dari setiap perwakilan prefektur dibagi menjadi dua yaitu member West Japan dan East Japan Member West Japan tampil di pertunjukan siang hari sedangkan anggota East Japan tampil di pertunjukan pada pertunjukan siang hari mereka membawakan dan Jingle My Melody dan pada malam harinya mereka membawakan Kawaii Festival yaitu Jingle Paradise Sanrio Puroland bersama karakter Chinamon dari Wahana Chinamurol Sanrio adalah salah satu perusahaan Jepang yang telah memproduksi banyak karakter mulai dari Hello Kitty My Melody Gudetama Keropi Keropi Kuromi Chinamurol Kiki and Lala Pokha Koko dan masih banyak lagi karena Sanrio Puroland ini merupakan teman hiburan indoor jadi jika cuaca buruk tidak akan ada penutupan Dalam sesi MC seorang member dari tim 8 Kauru Takaoka yang saat ini berusia 21 tahun mengatakan Aku biasanya dalam posisi menonton jadi aku senang bisa menari dengan cinnamon di atas panggung seperti ini Selain Chinamon Hello Kitty dan My Melody juga ikut dalam tarian Koi Suru 14 Cookies Kemudian pada pertunjukan sore member Yurina Giyuten yang berusia tahun ini 23 tahun mengatakan Nimpi saya tampil bersama Hello Kitty yang saya cintai sejak saya masih di taman kanak-kanak menjadi kenyataan di 8D Terima kasih Yuhuu Bicara member di Sanrio belum berhenti Kemudian disambut lagi oleh Hitomi Honda 20 tahun Aku punya banyak karakter favorit tapi saat aku di sebelah Nana Okada dia seperti Kikirara Chan Pertunjukan live ini sebetulnya adalah acara tahunan Namun karena pandemi COVID-19 jadi semua harus tertunda hampir 3 tahun lebih dan ini adalah pertama kalinya sejak bencana itu untuk bisa tampil di depan para penonton secara umum Member tim 8 Rin Okabe 25 tahun mengatakan Saya sangat senang bisa bertemu semua orang pada hari ini setelah 3 tahun Untuk memantasan malam Hikaru Hirano 19 tahun yang sempat hiatus sejak bulan Mei kemarin karena kondisi fisiknya yang kurang baik pada akhirnya juga kembali Mari kita meriahkan acara ini Aku merindukannya Yui Oguri tidak mau kalah Saya senang 30 member malam ini bisa tampil bersama-sama Saya akan melakukan yang terbaik untuk perayaan hari jadi tim 8 ke 9 tahun depan Untuk yang belum tahu pada tahun 1990 di Jepang tepatnya di daerah Tama Tokyo didirikanlah sebuah tempark yang diberi nama Sanrio Pura Land Jadi kalau kamu ke Jepang jangan lupa ya mampir ke Sanrio Pura Land Temp Park Sekian bacain berita seprintilan Salam Satu Idola Selamat menikmati Selamat menikmati